Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Rahmi itu terambil dari kata rahmat Jadi silatur rahmi adalah Menyambung rasa Kasih sayang Jadi lebih luas seratu mahir Lebih luas Karena menyambung hubungan kasih sayang itu Bukan saja Antar keluarga Tetapi antar semua manusia Bahkan antar semua makhluk Jadi kita bisa ambil yang kedua ini Namun demikian Ada satu hal yang kita ingin Garis bawahi Yang orang biasa lupa ketika Berkata silatur rahim atau rahmi Silat itu menyambung Yang disambung itu yang putus Kalau sudah tersambung Tidak bisa disambung lagi Tinggal diperkuat Nabi bersabda Bukanlah orang yang bersilatur rahim Itu orang yang menyambung Apa yang telah tersambung Tetapi yang bersilatur rahim itu Adalah menyambung yang putus Jadi kalau mau berkunjung Dahulukan orang yang pernah Anda lukai hatinya Yang terputus hubungan Anda dengannya Itu silatur rahim Kita melengkah satu langkah lagi Apakah itu silatur rahim Atau rahmi Harus Dilakukan dengan pertemuan Tidak harus Anda kirim hadiah Itu menyambung kasih Anda ucapkan Kirim salam Menyambung kasih Jadi jangan anggap Silatur rahim itu Harus pertemuan badan dengan badan Tidak harus fisik Tidak harus fisik Memang bagus kalau fisik Tetapi kalau fisik Tanpa tersambung hati Maka itu Tidak demikian Itu sebabnya Abi sering berkata Sebenarnya silatur rahim Dapat kita lakukan Dengan berdoa Saling mendoakan Jadi bertemu hati kita Dan jiwa kita Di sisi Allah Yang menerima doa kita Itu silatur rahim Konteksnya sekarang Di masa pandemi Dimana kita Jangan mudik Karena justru ketika kita mudik Tujuannya bersilatur rahim Ketemu silatur rahim Tapi justru akan menimbulkan Kemudaratan Kemudaratan Karena itu Abi tidak menganjurkan Jangan fahami Silatur rahim Dan atur rahmi itu Harus berkunjung Satu hal Silatur rahim itu Memang wajib Tapi bukan rukun Islam Silatur rahim itu Kalau tidak dilakukan hari ini Bisa besok Bisa dilakukan dengan cara Yang bermacam-macam Abi mau ambil Satu ketentuan agama Yang hanya dilaksanakan Sekali setahun Dan Hukumnya wajib Haji 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 pun Kalau bisa menimbulkan Mudarat Maka Tidak menjadi wajib Haji pun Kalau ada pandemi Tidak wajib Kesana Bahkan Orang yang Sehat Mampu Tetapi Punya biaya Untuk berangkat Kesana Tetapi Tidak mencukupi Biaya Untuk keluarga Yang ditanggungnya Tidak wajib Haji Apalagi Berkunjung Apalagi mudik Padahal Silatur rahim Dapat dilakukan Dengan cara yang lain Haji Tidak bisa dilakukan Kecuali Kalau berkunjung Kesana Jadi Sekali lagi Yuridullahu Bikumul Yus Walayuridu Bikumul Us Allah menghendaki Kemudahan Buat kamu Tidak menghendaki Kesulitan Allah tidak Menjadikan Sedikitpun Dalam konteks Beragama Satu kesulitan Buat kamu Dimana ditemukan Kesulitan Maka disana Ada jalan keluar Jalan keluar itu Bisa dengan Menggantinya Dengan yang lain Atau bisa dengan Mengguburkan Kewajiban Ini agama Jadi Apa Saran Abi Alternatif Silatur rahim Atau silatur rahmi Yang bisa kita lakukan Di masa pandemi ini Karena kerinduan Ingin bertemu Keinginan Untuk menyambung Sekarang ini Jangan Sekarang ini Jauh lebih banyak Caranya Telepon Dulu Tidak ada Telepon Whatsapp Bisa bertemu Bisa tertawa Video call Video call Dan lain-lain Sebagainya Banyak Cara yang dapat Dilakukan Daripada Menimbulkan Risiko Daripada Menimbulkan Bahaya Yang bisa Menyentuh diri Dan orang lain Itu Itu Biaya mudiknya Kirim aja Sebagai hadiah Ya kan Jadi ongkos mudik Kita kirim ke keluarga Kita kirim ke keluarga Untuk itu Nanti insya Allah Kalau sudah Semua bagus Ini Kesana Atau undang mereka kemana Banyak cara Jangan Ya kan Menyambung rasa Tadi Menyambung rasa itu Tadi Abi bilang Dengan yang terputus Tapi bukankah Keluarga juga Kelompok Atau orang yang selalu Perlu kita perhatikan utama Justru itu Yang utama Yang utama Kita menghubungkan Yang putus Dalam hubungan Kekeluargaan Ya Karena ini Melupakan Kewajiban Ini orang yang paling Dekat kepada kita Kalau orang yang jauh Memang kita Sebangsa Seini Wal akrabuna Aula Bil maruh Kerabat itu Lebih wajar Didahulukan Daripada orang yang jauh Yang dekat ini Boleh jadi dekat Dari segi Hubungan keluarga Bisa juga dekat Dari segi Tempat tinggal Daripada saya Kirim kepada orang Yang saya tidak kenal Di tempat yang jauh Saya lebih Berat Wajib memberikan kepada Tetangga saya yang dekat Yang butuh Karena yang dekat itu Kalau setiap orang Memperhatikan keluarganya Setiap orang Memperhatikan siapa yang berada Di lingkungannya Tidak akan ada orang yang butuh Jadi kita mendahulukan tetangga kita Kita mendahulukan keluarga Insya Allah Menjadi pengingat untuk kita semua Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Sihab dan Sihab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sihab dan Sihab